Intro X Factor Indonesia season yang keempat menjadi salah satu ajang pencarian bakat yang diminati oleh banyak orang Kenapa? Salah satu alasannya dikarenakan tidak ada batas usia untuk mengasah bakat yang dimiliki oleh seseorang Banyak sekali orang yang pada saat masih di usia yang muda mungkin tidak bisa mengasah bakatnya karena berbagai macam alasan yang lain Tetapi panggung X Factor season yang keempat menjadi jawaban bagi mereka Chris Kuromahu adalah salah satu peserta yang menemukan jawabannya di X Factor Indonesia season yang keempat Suara yang mirip dengan Judika membuat banyak orang terpukau Bukan hanya penonton, melainkan juri X Factor Indonesia season yang keempat Sangat terpukau dengan pengampilan dari Chris Kuromahu Berikut 5 fakta menarik mengenai Chris Kuromahu yang jarang diketahui oleh orang Yang pertama biodata Chris Kuromahu seorang Kristen Protestan Usia Chris pada saat video ini dibuat adalah 43 tahun Dan lahir di Flores MTT Lalu pada saat dewasa, Chris memilih untuk bekerja di Bali sebagai pembersih vila Chris sudah menikah dan mempunyai seorang anak Pendidikan terakhir dari Chris berada di Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang Yang kedua, aktif di media sosial Menariknya, Chris Tomahu mengaku saat audisi X Factor season yang keempat Bahwa bernyanyi adalah hobi pada dari muda Tetapi tidak bisa dikembangkan Di usia yang semakin dewasa Chris Tomahu mulai mengembangkan bakatnya di media sosial Seperti TikTok dan Youtube Untuk membuat konten tentang cover lagu Dan sebelum berbicara mengenai media sosial Chris sebelumnya juga aktif di dalam kegiatan band Baik di dalam acara gereja maupun di luar gereja teman-teman Yang ketiga, sudah muncul di hadapan publik Keaktifan dari Chris Tomahu di media sosial diketahui Pada awal 2023 Tepatnya pada bulan Februari dan Maret 2023 Karena keaktifan Chris di media sosial Membuat Chris diundang Di stasiun televisi Indonesia Yang keempat, Saudara Judika Saat audisi berlangsung Judika langsung terpukau dengan penampilan Chris Tomahu Dan Judika mengatakan Aku menemukan saudaraku Dan kata saudaraku ini bukan berarti sama satu darah teman-teman Melainkan karena mempunyai hobi Dan suara yang sama Karena suara Chris Tomahu merupakan suara tinggi Yang tidak semua pria bisa menyanyikan Seperti suara dari Judika yang memiliki range vokal yang sangat tinggi Bahkan juri yang lain juga sangat terpukau Atas penampilan dari Chris Tomahu Yang kelima, support dari masyarakat Meskipun usianya sudah tidak muda Banyak sekali masyarakat Indonesia Tetap berharap atas performa dari Chris Tomahu Karena suaranya seperti Judika Tetapi untuk ciri khasnya sangat mirip Seperti Cakrakan Perpaduan antara dua musisi hebat Indonesia Ada di dalam diri dari Chris Tomahu Di satu sisi, hal ini menjadi hal yang sangat menarik Di usia yang sudah tidak muda lagi Tetapi Chris Tomahu tetap mau berkompetisi dengan anak muda yang lain Dan berhasil membuktikannya Selain sampai top 15 besar Chris Tomahu juga sering kali mendapatkan standing ovation Dari para juri Lalu apakah teman-teman akan memberikan dukungan kepada Chris Tomahu? Coba dong tolong tulis di kolom komentar Lalu apakah teman-teman akan memberikan dukungan kepada Chris Tomahu? Coba dong tolong tulis di kolom komentar Lalu apakah teman-teman akan memberikan dukungan kepada Chris Tomahu?